Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan hari ini gue pengen lanjutin buat ngebahas video-video penampakan bocil ketempelan yang paling menyeramkan Dan kita udah sampai ke part 9 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Mungkin yang kalian tau, produk-produk yang Scarlett itu cuma untuk perawatan kulit badan dan wajah aja ya Tapi tau gak, baru-baru ini Scarlett ngeluarin varian produk baru, shampoo dan conditioner Nah yang biru ini, Yordanian Sea Salt Shampoo Dan yang pink itu Yordanian Sea Salt Conditioner Pas baru ngebuka kemasannya aja, baunya udah enak banget guys Khas bunga magnolia Cara pakenya gampang banget sama kayak kalian keramas pake shampoo pada umumnya Tapi kegunaannya tuh banyak banget Karena sea salt yang ada di shampoo-nya ini bisa menyerap kandungan minyak berlebih yang ada di kulit kepala Dan juga membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala Selain itu juga, membuka cutikel rambut jadi kalo kalian pake conditioner-nya nanti Kandungannya bakalan bisa menyerap lebih maksimal Sedangkan untuk conditioner-nya, wanginya gak kalah enak guys Karena conditioner-nya ini wanginya evening green rose atau bunga sedap malam Mungkin diantara kalian jarang ya yang pake conditioner Tapi justru kegunaan conditioner-nya ini lebih banyak lagi Selain ngebersihin kulit kepala, menguatkan akar rambut, mencegah kerontokan Rambut kalian juga bakalan lebih berkilau dan bervolium Buat conditioner-nya ini, makanya cukup dikenain ujung-ujung namunya aja ya guys Jadi gak usah ke kulit kepalanya Dan terakhir, jangan lupa dibilas lagi So, gue rekomen banget kalian buat cobain shampoo-nya kandungannya yang baru dari Scarlet ini As always, semua produk Scarlet udah B-POM dan non-animal tested Apalagi harganya all product cuma Rp75.000-an aja Langsung aja klik link yang ada di bawah dan cobain sendiri So, video yang pertama kali kita bahas hari ini Adalah sebuah video yang udah direkam cukup lama Tapi gak banyak yang ngebahas video ini Video ini pertama kali di upload sekitar tahun 2015-an Kurang lebih 7 tahun yang lalu Di video itu terlihat ada 2 orang bocah laki-laki Yang lagi asik bermain bola dengan anjing peliharaannya Mereka bermain di depan rumahnya Dan gak lama setelah mereka mulai main Tiba-tiba salah satu di antara mereka Itu notice kalau ada sesuatu di kejauhan Perhatikan baik-baik Kem�, kejämen projet militam du-bu-bu-bu ju chili mula a ap di Ada sesosok makhluk berwarna hitam Dengan tubuh yang tinggi dan tangan yang panjang Tiba-tiba muncul di tengah-tengah hutan Dan berjalan mendekat ke arah mereka Otomatis dua orang bocah ini langsung kabur dan masuk ke rumah Banyak yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah sosok Sasquatch Atau Bigfoot yang merupakan makhluk urban legend Yang dipercaya tinggal di hutan-hutan di Amerika Mereka bersifat agresif dan bakal menyerang siapapun yang ada di sekitarnya Beruntungnya dua bocah ini masih sempat kabur Dan masuk ke rumah dengan selamat tanpa terluka sedikitpun Dan setelah kejadian yang tadi Sosok yang tadi itu sama sekali gak pernah muncul lagi Di sekitar rumah dua orang bocah ini Video yang kedua ini sempat viral banget di TikTok beberapa waktu yang lalu Sampai-sampai saking viralnya gue gak tau kenapa video originalnya itu dihapus sama TikTok So video ini direkam oleh sebuah kamera CCTV yang ada di rumah seorang TikTokers Doi cerita kalau malam itu di rumahnya cuman ada ibunya dan keponakan laki-lakinya Hari itu keponakannya memang lagi main ke rumahnya Tapi anehnya keponakannya ini sempat bilang ke mamanya Kalau Doi main sama seorang bocah laki-laki lain di dalam rumah Padahal sama sekali gak ada bocah lain di rumah itu Dan pas Doi cek lagi rekaman kamera CCTV yang ada di dalam rumahnya Tiba-tiba Doi notice ada sesuatu yang aneh yang terekam di videonya Perhatikan baik-baik Kelihatan beberapa kali ada sesosok anak kecil yang berkali-kali keluar dan masuk dari kamar tidur itu Sosok itu muncul di waktu yang bersamaan dengan keponakan laki-lakinya ini keluar dari kamar Padahal sekali lagi ya Di rumah itu gak ada anak kecil lain Dan coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin ke arah sosok itu Rupanya mirip banget sama keponakan tiktokers ini Rambutnya berwarna hitam dan bajunya berwarna putih Selain itu bentuk kepala dan tinggi badannya juga mirip banget Sampai sekarang tiktokers ini juga masih gak tau Gimana ceritanya ada anak lain yang terekam di rekaman kamera CCTV ini Padahal Doi yakin banget kalau hari itu di rumahnya sama sekali gak ada anak lain So apakah ini bukti nyata kalau ada jin yang bisa menyerupai manusia? Atau jangan-jangan ini cuman glitch dari kamera CCTV tiktokers ini? So gimana menurut kalian? Ulang tahun Ada seorang ibu yang coba buat buka-buka lagi album foto keluarganya yang lama Disitu Doi ngeliat ada foto perayaan ulang tahun anak pertamanya yang keempat Tapi pas Doi liat-liat lagi Doi baru notice kalau ada sesuatu yang aneh sama foto itu Di belakang bocah itu ada siluet bayangan berwarna hitam legam yang Doi sama sekali gak pernah liat sebelumnya Siluet itu setinggi orang dewasa dan ngeliat ke arah bocah ini dari belakang Dan lebih creepynya lagi kalau gue perhatiin ke bagian kepalanya Disitu ada dua biji mata yang menyala di kegelapan Foto ini masih diambil pakai kamera film Dimana ibu ini tuh sama sekali gak sadar puluhan tahun yang lalu pas foto ini diambil Ada sosok itu di belakang anaknya Dan baru sadar pas anaknya udah punya anak lagi sekarang Sebenernya ibu ini sendiri juga gak yakin apakah sosok hitam yang tadi itu cuma orang Atau anggota keluarganya yang kebetulan berdiri di belakang anaknya ini Atau jangan-jangan yang tadi itu adalah sebuah penampakan Jujur gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang keempat ini Kualitas gambarnya kentang dan suaranya juga gak jelas Tapi ada sesuatu yang cukup creepy yang terjadi di video ini Yang menurut gue layak buat kita bahas bareng-bareng So ada seorang anak yang sedang berteduh masuk ke sebuah ruangan Siang hari di dekat pintu yang menghadap keluar ruangan Dimana kalau pas suasana siang hari pastinya di dalam ruangan itu gelap Sedangkan di luar ruangan itu terang benderang Jadi kalau di kamera itu ada perbedaan exposure yang cukup ekstrim Sekarang coba deh gue pengen kalian perhatiin video yang ini Baik-baik Cukup sulit ya Buat notice ada sebuah penampakan sosok aneh Yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah video di belakang bocah ini Di video yang tadi Sekali lagi karena kualitas gambarnya yang kentang Tapi kalau gue slow-mo dan gue zoom Kalian bisa lihat ya di tengah-tengah video Ada sesosok kepala dengan bentuk yang distorsi Doi mengintip keluar dari balik tembok yang ada di belakang bocah ini Sosoknya bener-bener cuman keliatan mata dan mulutnya aja Karena bagian wajah lainnya itu bener-bener cuman putih Karena blown out atau over exposure Seperti yang gue bilang tadi Karena situasi pencahayaan di luar ruangan itu terang benderang Gue udah usahain buat adjust gambarnya semaksimal mungkin Untuk bisa ngeliat gambarnya lebih jelas Tapi masih sulit buat ngeliat sosok yang tadi Karena perbedaan exposurenya yang ekstrim banget Dan kalian juga bisa lihat ya Ekspresi orang yang ngerekam video ini Dan juga bocah itu Mereka berdua sama sekali gak notice Sama kehadiran sosok yang tadi So video yang terakhir ini creepy banget menurut gue Video ini di upload ke youtube 11 tahun yang lalu Tahun dimana video horror settingan dan penampakan fake Masih belum meraja youtube kayak sekarang ini Belum ada tuh motif-motif youtuber bikin penampakan settingan Supaya viral dan terkenal Kemudian adsense nya banyak Belum ada guys Video ini diambil oleh sekelompok remaja Yang masuk ke hutan di Amerika malem-malem Tujuan mereka bukan buat nyari setan atau penampakan Tapi untuk hunting foto keindahan hutan di malam hari Dan gak jarang ya selama proses sesi mereka foto-foto itu Mereka saling foto buat kenang-kenangan aja Tapi pas mereka udah pulang dan edit fotonya Mereka baru sadar kalau ada sesuatu yang aneh Yang terjepret di salah satu foto teman mereka Mereka That's me in the photo right there with my thumb up Basically while we were in the woods that night So we were taking pictures in the woods Some with just trees and then some with us in them Etc So here's some of the pictures Okay and then we came across this one And this is when we started to notice something odd Now Tom's the one that actually pointed this out Actually he's the one in the photo As you can see in the center Looks like a white figure of some sort behind the tree Here's the picture cropped and brightened I have not done any editing besides those two things The first thing I noticed about the picture is the hand Wrapped around the tree It looks like the fingers might be a little messed up Alright now right away I thought it was some kid messing around with us But everyone with me was accounted for when I took the picture And honestly I didn't stay around much longer after we saw this So maybe it was a kid I don't know But the head and the eye placement are just like strange And it also has no hair at all Awalnya foto itu sangat gelap Dan mereka sama sekali gak bisa ngeliat apapun Tapi pas mereka coba buat edit dan naikin exposurenya di komputer Ada sebuah kepala dan tangan yang muncul dari balik pohon Yang ada di belakang temannya Sosoknya creepy banget Apalagi kalau kalian perhatiin Matanya itu menyala di kegelapan Dan jari jemarinya itu panjang banget Mereka semua shock banget pas mereka sadar ada sosok itu di salah satu foto mereka Apalagi sosok itu seolah kayak mengintai mereka Dan ngeliatin gerak-gerik mereka dari balik pohon Sampai sekarang pun sosok yang tadi itu masih menjadi misteri Sosok apa itu yang nongol di balik pohon di dalam hutan malem-malem Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax